Itu benar-benar membatasi pergerakan untuk jungler sendiri, Momocan. Iya, aku setuju banget. Dan kita akan melihat seperti apa tentunya untuk di game ketiga, game yang penentu. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk Pubs yang pertama? Atau justru dengan Geek Fam yang bisa menyolong poin di game yang kedua tadi? Menghalangi Pubs untuk mendapatkan poin mereka, kemenangan mereka yang pertama kali ini. Di match kita yang ketiga tentunya yang akan kita saksikan sekarang. Masih dipandu oleh Momocan, KB, dan juga analis kita yaitu Kowawa. Dan kalau kita lihat nih, emang sebenarnya aku suka banget sih dengan pick Nananya. Karena kita tahu Alucard sekali loncat ya. Apalagi kalau dia punya last line tinggi, itu sulit banget sebenarnya ditumbangkan dari seorang Alucard sendiri. Dan mungkin Nana adalah jawaban untuk teman-teman dari Geek Fam di game ketiga kali ini, Be. Yes, dan bahkan kali ini lay-nya udah mulai hadir juga. Melakukan tekanan yang sangat amat luar biasa karena Bebiu. Walaupun tadi sedemikian rupa dilakukan dari teman-teman dari Geek Fam Junior. Secara paksa tapi kali ini, lead wonder-nya karena melihat posisi dari EVL yang tidak hadir. Mati sekali ini akan diamankan oleh Geek Fam Junior. Bahkan dengan kehadiran dari early stage seperti ini ya, menurutku. Dengan mereka yang nabrak banget kayaknya. Ngotot juga dari Pubs Esports, apalagi mereka mau fighter di sini. Jadi mereka seolah-olah pengen bener-bener mengamankan 2 menit awal. Dan lihat dari EVL-nya juga udah level 4. Dan bahkan rapture, dia terkena first blood. Ray dan Cheesecake langsung menabrak lagi ke bagian invasi jungle dari teman-teman Geek Fam Junior. 1-0 poin awal di menit seperti ini. Ini bener-bener bakal jadi krusial banget. Karena Grok bukan tipikal hero yang bisa bertahan. Kalau seandainya dia di 5 menit awal ditumbangkan bahkan sampai dengan 3 kali, Momacan. Iya, aku setuju banget. Dan kali ini dari teman-teman Pubs, mereka bener-bener masih mau mencoba bermain sangat agresif. Dengan adanya Cheesecake juga yang kita tahu. Cheesecake dari Jauhai tadi. Jauhai dari Cheesecake mengamankan poin pertama ya. Untuk game pertamanya di Pubs sendiri. Jadi ini harus berhati-hati. Apalagi dari Rupture akan ketinggalan dari sisi levelnya. Dan Turtle by Fruity Sosro kali ini juga sudah muncul. Dan ini bakal jadi payah juga sih buat Cheesecake. Gimana caranya dia makanin semua Molina Smooth yang di-pop up sama seorang Vince di sini, KB. Yes, dan kali ini langsung saja bergerak ke area Turtle. Rupture langsung narik juga dari sisi Turtle-nya. Dan tidak di balik oleh Cheesecake. Reset benar-benar saja terjadi. Karena Ray dan juga kali ini bisa kita lihat Cheesecake-nya benar-benar komit banget. Untuk nge-cancel pergerakan dari Geek Farm Junior. Poesie sudah mulai hadir bahkan setup-nya. Mungkin saja bisa berlima. Tapi Cheesecake lebih memilih untuk mundur kah? Enggak, enggak jadi. Ray-nya juga baru saja melakukan satu cutaway minion. Yang artinya Pups sudah ready banget untuk melakukan setup Karatartal. Namun ternyata deny begitu saja terjadi di area top lane. Uzumars bakal dikejar. Dia sudah menggunakan purify. Dan kali ini bahkan tidak akan ada point kill yang terjadi dari kedua belah tim. Hanya first blood tadi di awal. Dan bahkan mereka mulai cuma main tarik ulur, Mawocan. Iya masih cukup pasif tentunya setelah ada first blood kali ini dari tim Pups sendiri. Mengingat juga tadi kalau kita lihat ini belum ada turtle yang benar-benar dikomit banget oleh kedua tim kali ini. Masuki menit yang ketiga. Cheesecake pun masih mencoba untuk bermain hati-hati. Coba open vision terlebih dahulu. Ray masih melakukan untuk nge-cut minion aja. Karena dia tahu dia mau coba untuk ngebuka vision. Buat teman-teman pas biar bisa ngelakuin turtle yang pertama. Tapi ternyata Bebiu kali ini. Mencoba untuk mengusir pergerakan dari Ray dengan adedat sonata. Yang connect tiga. Bullet sekaligus. Dari seorang Bebiu. Dan bahkan rapsodinya juga udah mulai mencicil. Ke arah seorang Ray. Dan mau gak mau dari Ray pun harus mundur terlebih dahulu Bukabe. Dan kalau misalnya melihat seperti ini. Mau gak mau bakal langsung coba untuk ditabrak terlebih dahulu. Cheesecake masih komit untuk melakukan reset terhadap turtle-nya. 5.000 darah tersisa. Sementara itu lihat bagaimana pergerakan dari MFZ-nya. Langsung dilontarkan begitu saja dengan Federa Airstrike. Dan di arah belakang di cancel dari lay-nya. Langsung diamankan turtle itu Geekpham Junior. Namun harus menengah-renggang nyawa dari MFZ. Tiba-tiba IVL datang dan langsung mengobrak abrik. Dengan satu buah pedangnya. Kali ini 2-0 untuk Pups Esports. Walaupun mereka harus kehilangan turtle yang pertama Momocan. Iya dan kalau kita lihat memang ini ground splitter dari seorang IVL. Memang menyeramkan juga ya. Apalagi kalau misalnya tidak ada Molina Smooth yang dilantarkan oleh seorang Vince. Ini bebas banget pastinya tentunya. Untuk semua damage dealer dari teman-teman Pups sendiri. Dan ini PR benar yang bisa dibilang kayak berat banget buat cheesecake. Dimana dia benar-benar harus lakuin banyak hal. Cheesecake kali ini dengan adanya Ejector. Langsung mengarah ke arah seorang Babyw. Tapi gak ada follow up dari teman-teman Pups. Dan bahkan ini menjadi punishment tersendiri untuk seorang cheesecake. Di sisi lain Lay bakal coba dikejar. Tapi masih ada curse of crew juga dari seorang Lay. Yang gak terlalu connect ke arah seorang Rupture. Di sisi lain Babyw harus berhati-hati. Karena dia juga udah mulai low. Tapi Rupture kali ini bermain dengan cukup agresif terkena stun. Dan bahkan itu flames shotnya. Hampir aja dari seorang Vince. Namun masih bisa diamankan purple buff-nya oleh EVL kali ini. Sementara di area atas. Poezy mencoba untuk lari dengan area flowing blood. Dan ada backup yang cukup baik dari cheesecake kali ini. Mengusir pergerakan teman-teman dari Geekfam. Yang tadinya mau ngerusuh ke arah Poezy di area atas kami. Yes dan bahkan kali ini udah mulai reset lagi. Satu poin kill diamankan oleh Geekfam Junior. Yang artinya mereka ingin membalaskan juga. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari pubs e-sports. Tapi balik lagi. Vince ini bakal selesai sekali ditumbangkan. Karena dia bakal punya Molina Gift dan cheesecake. Dia udah punya satu conceal. Dia mengecar karena Uzumaris. Langsung cuma dilontarkan lebih dahulu. Tapi ejectornya timingnya langsung dapetin satu muffling monster. Dan bahkan langsung ada bergerakan dari Uzumaris. Mencoba untuk bertapi gak bisa. Dia udah menggunakan purify-nya. Walchars Defensive Rapture. Hanya untuk mendinai sedikit rotasi saja. Sehingga cheesecake dipaksa untuk mundur. Tapi Detson itu juga sudah dilontarkan. Rhapsody dari Bebiu juga tidak main-main. Dan bahkan Poezy-nya masih bisa bertahan. One last hit. Tapi ternyata Rapture gak cukup untuk melakukan eksekusi terhadap Poezy. Evil dan Poezy semuanya sekarang. Tapi ternyata tidak ada korban jiwa dari pubs e-sports Bebiu. Langsung secepat mungkin mencoba untuk mengamankan Turtle. Yang selanjutnya dan kali ini tanpa adanya kontes sama sekali Momo Chan. Ya dan bahkan teman-teman dari Geek Fam mereka berfokus untuk mendapatkan turret juga di area atasnya. Membuat teman-teman dari Geek Fam harusnya kali ini rupturenya bakal lebih agresif lagi untuk masuk ke area jungle dari tim pubs. Tapi harus berhati-hati karena IPL-nya benar-benar sekarang free banget dengan 101 KDA-nya. Untuk 6 menit pertama nih ko. Ini apakah nanti bisa dipegang teamfight di area mungkin menit ke-10 oleh teman-teman dari pubs. Sekarang ngeliat juga sebenarnya objektifnya masih dipegang dan diungguli oleh teman-teman dari Geek Fam ko. Ya dari pubs mereka harus mawaspadai dengan adanya Molina ya. Karena Molina Blitz itu akan mengacaukan pergerakan untuk Eagle sendiri. Apalagi dia adalah Alucard hero tipikal Mele. Yang dimana Mele disini bakal sulit banget. Untuk bisa menebut pertahanan yang dibangun oleh tangan-teman juga KP. Ya dan kali ini Zumaris menjadi korban tunggal di area bottom lane hilang begitu saja 41 poinnya. Dan Om Mawa ini kalau makin lama kayak gini kemakan terus. Tapi balik lagi emang Vince gak bakal bisa jadi korban yang mudah untuk ditumbangkan. Aku masih memikirkan gimana caranya aja sih. Ya dia bebas banget soalnya. Tapi Cheesecake juga liat disini ditumbangkan akhirnya. Dengan Teple Dead Sonata dari Bebiu yang akhirnya melakukan eksekusi dengan cepat. Ya kalian om Mawa di menitian lebih. Ya dimana Vince nya kalau sampai gak ditumbangkan. Bakal jadi suatu PR tersendiri juga. Liat bagaimana untuk Vince sudah punya Clock of Destiny. Masih bisa mengarah ke Lightning juga nantinya. Dan ketika dia sudah punya full item magic damage dari arah belakang. Itu Nana pasti sakit banget. Dari goldnya juga gak tertinggal jauh. Dari pubsnya mereka harus mengandalkan Poezy. Dengan Alice dia untuk bisa langsung melompat ke tengah. Tapi balik lagi apakah masih ada Molina yang harus bersihkan nanti. Di tanahnya di lantai yang ditaruh oleh Vince. Sedangkan Rapture kalau kita lihat memang untuk Grok ya. Untuk Grok penggunaannya di Geek Fam sekarang agak kurang minimalis atau maksimal. Karena gak ada yang bisa diganggu sama sekali di junglenya. Kita tahu bagaimana kalau dia masuk terus disana ada Alucard. Malah Rapture nya bisa yang jadi korban. Jadi Rapture disini akan lebih ke arah untuk ke defense Baby. Untuk menjauhin lawannya agar gak ada yang mendekat ke Baby. Bahkan kali ini set up Turtle selanjutnya di menit yang ke delapan. Dead Sonata dilontarkan dan bahkan ditarik begitu saja. Rain yang mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Vengeance spell sudah dikeluarkan. Fader Ice Track juga udah pop out. Dan bahkan ada satu wayjector yang manis. Sekali MyFC bakal ditumbangkan. Sejalan poin sedapkan sesuatu poin killnya. Dia udah punya satu Winter Truncheon. Rapture juga harus tumbang. Rain nya dihilangkan dan zoomar. Tapi kali ini Pups di depan sana. Langsung mendobrak Turtle dari Pups Esports. 6-3 poin killnya. Dan bahkan kali ini mereka akan mendobrak juga di bagian mid lane. Outer turret. Di belakang sana Uzumaris sudah menanti. 3 lawan 3 di bagian mid lane. Namun Cheesecake tentunya sangat strong di depan. Dengan Athena Shield yang artinya dia. Alah bakalan bener-bener ngedina semua rotasi yang ada. Dan kali ini Cimomo makin mengerikan sepertinya. Walaupun perbedaan goldnya hanya seribu. Iya tapi setupnya bisa dibilang inisiasinya juga masih lebih rapi dari Pups sendiri. Selama mereka kehilangan Cheesecake ya. Dan menurut aku kayak dua kematian Cheesecake tuh agak sedikit kesayangan. Karena memang sebenarnya dari teman-teman Pups tadi tuh belum setiap teamfight gitu loh. Ketika ada inisiasi ejector yang baik dari seorang Cheesecake. Dan malahan dua kali dia harus terpikaf begitu saja. Jadi menurut aku memang harus ada komunikasi yang lebih baik lagi. Tentunya dari Cheesecake dan juga teman-teman dari Pups. Kalau misalnya mereka masih konsisten dengan pergerakan mereka. Dengan rotasi yang dibawakan oleh teman-teman dari Pups. Mereka bisa ngamanin game yang ketiga kali ini. Tapi di sisi atas Poezy disini udah mulai diharus dengan ada empat member sekaligus. Tapi ada Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi Poezy pun udah tahu dengan adanya empat orang dari GIG. Dia akan sedikit sulit untuk surface. Dan bahkan bisa ditumbangkan di area atas buka bu. Ya setembakan kali ini baby-nya langsung dilontarkan begitu saja. Mega kill diamankan oleh EVL. Lukin Pomo. Ejector yang bagus banget. Vince yang tertangkap. Tapi dia masih punya Molina Gift. Namun EVL menangkap balik triple kill. Lukin Pomo man yang mungkin didapatkan tapi dia telai. Dengan final ice strike-nya menumbangkan satu buah batu. Di depan sana empat tumbang. Dari GIGPUM Junior. Mereka bakal bener-bener diacak-acak dan EVL. Sangat amat strong di depan. Dia juga udah melakukan invasi dengan cepat. Ke harap purple buff dari Bebiu. Dan 10 detik lagi menuju Lord yang pertama Momo-chan. Iya dan kalau kita lihat ini replay-nya bagus banget ya. Kalau dari EVL sendiri. Dan Cheesecake dia tahu dia bener-bener harus mencahin pasifnya si Vince ini kok Wawa. Betul. Apalagi dengan flick eject-nya tadi yang bener-bener pas banget sih. Vince. Satu threat yang harus dieliminasi segera mungkin ya. Atau kalaupun dia gak bisa dieliminasi. Setidaknya pasif dari Nana sendiri. Wajib banget untuk dihilangkan. Dan setelah berhasil untuk memenangkan satu buah deep fight. Dari Pubs kalau kita lihat disini mereka akan mendapatkan Lord-nya dengan sangat aman sekali. Tanpa ada jawaban untuk GIGPUM juga. Karena GIGPUM mereka harus berhati-hati. Dimana Alucard gak tersenggol sama sekali sekarang. Dan tadi lihat betapa besar damage yang diberikan oleh EVL dengan Alucardia. Dengan positioningnya dengan bagaimana dia menggunakan pasif yang tadi. Ada per set yang dikejar-kejar. Jadi bisa nempel langsung ke samping pemain dari GIGPUM KB. Yes dan kali ini set up ulang lagi dari Pubs. Dengan keunggulan 6.000. Mereka perlahan-lahan tapi pasti. Namun teamfightnya balik lagi dengan Alucard. Dia bisa jump in ke belakang. Ray juga dia punya vengeance spell. Bebio akan sangat amat ragu untuk memberikan diri damage kepada seorang tamu sekali. Dan tamusnya makin lebih percaya diri untuk masuk. Poesie. Jangan lupakan juga dengan winter truncheonnya. Kali ini dia udah bisa melakukan inisiasi secara paksa. Bahkan ada necklace of the range dari Lay. Jadi ini bakal bener-bener dirontokin Uzumaris. Seolah tidak bisa bermain berdansa di line of down. Lay-nya udah mulai melakukan set up posisi. Dan selalu sudah dilontarkan feeder ice reconnect satu. Dan bahkan ada satu buah barrier yang tidak bisa meng-cancel pergerakan delay-nya. Cheesecake menanti. Ada flicker di sana. Siapa yang bakal di-ejector? Tapi ternyata gak bakal terlalu overcommit. Langsung menuju ke arah mid lane. Ray-nya udah mulai muncul. MFC falling star moon juga sudah digunakan. Dan sementara itu di sisain cheesecake. Langsung di-ejector. Gak ada yang melihat. Langsung jadi Molina di disempat sana. Dan bahkan baby-nya di-incar. Langsung di-cancel juga dengan menggunakan satu buah barrier. Dan dipot. Tak begini saja. Tak begini saja. Ditahan begini saja dengan MFC. Cheesecake juga dikejar-kejar. Dengan hanya satu buah Molina. Dan bahkan karena di-concil untuk kedua kalinya. EVL. Jadi di depan sana dia harus pulang secepat mungkin. Dan tidak akan ada lagi pengejaran dari teman-teman Geekpump Junior. Hanya Poizy yang tumbang dead sonata digunakan. Tapi Ray masih cukup strong di depan sana. Dan dia hanya akan memberisikan wave minion saja. Namun di sisi lain Uzumaris. Oh my God. Tidak ada satu poin kill-nya karena Lay. Tiga yang tersisa dari Pabst Esports. Dan lihat bagaimana Uzumaris. Dia masih bisa mundur dan bertahan hidup kalian. Momocan. Iya. Kalau kita ngelihat juga sebenarnya. Itu walshars yang bagus dari Rochure ya. Dia langsung bisa nge-knock up-in tiga member sekaligus. Dan di-follow dengan cukup baik tentunya. Dengan satu. Bisa dibilang kayak Vendit juga tadi sempat konek dari seorang Maef. Uzumaris pun ngincernya ke arah seorang Lay. Yang kita tahu Lay-nya ini benar-benar bisa di-pick off. Dan dia nembusin turret in-outernya. Dari seorang Uzumaris sendiri tadi di area mid-nya. Sementara di area bawah. Dari Cheesecake kali ini masih mencoba untuk menahan damage. Yang diluarkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Sementara di sisi lain. Uzumaris tidak tertumbangkan sama sekali. Dan bahkan Cheesecake-nya yang harus hilang begitu saja. Boizy mulai maju dengan area Blood Out dan juga Flying Blood. Sementara di sisi lain Ray-nya menahan di area depan. Dengan ada Inferno. Dan bahkan kalau kita level Vendit kena tiga. Dan bahkan-bakan coba di follow-up dengan cukup baik. Ada Evil juga yang mulai masuk dengan Grand Splitter. Menumbangkan Uzumaris begitu saja. Dan ada dua kill. Tiga bahkan diamankan oleh seorang Evil K. Di sini triple kill langsung. Dan bahkan ini menjadi maniac tentunya untuk seorang Evil K. Karena Vince masih punya satu gift. Molina gift yang membuat dia sempat bertahan. Tapi langsung ditumbangkan begitu saja oleh seorang Lee. Dan ini akan menjadi kemenangan 2-1. Yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Pubs. Dan ini membuat Pubs berakhir. Akhirnya mendapatkan kemenangan mereka yang pertama Bung KB. Wah lega.